Pertama Edward alias Bross dan kemudian setelah melakukan transaksi di Jalan Mangga Besar 4E Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan tapi karena melakukan perlawanan kemudian diambil tindak tegas oleh tim yang bersangkutan kemudian ketembak mati sampaikan apresiasi juga kepada tim yang melakukan peranganan joint operation baik dari Bejukai maupun dari Poli termasuk tindakan-tindakan yang berani dilakukan sesuai dengan standar operating procedure yaitu tidak ragu-ragu melakukan tindakan keras bila terjadi perlawanan terhadap petugas dan sekaligus ini menyampaikan mesej kepada jaringan-jaringan akoba bahwa tindakan kita akan tegas lalu terjadi langkah-langkah perlawanan dan kemudian saya perintahkan kepada seluruh jajaran akoba di narkoba, di narkoba, polda-polda jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk melakukan langkah-langkah tegas nanti kalau yang takut-takut ya kita ganti ya, ini sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran karena peran kepada narkoba ini harus menjadi peran yang masih kerjasama kita semua barang bukti yang disita ada 86 butir ini ya, nanti kita perlihatkan 86 butir syabu dengan vitamin ya total semuanya 610 gram memang belum sampai 1 kilogram tapi ini saya kira langkah-langkah yang sangat bagus kasus untuk mengungkap jaringan ini ada juga ganja yang diperkirakan sebanyak 4 gram kemudian juga ada beberapa paspor handphone dan uang dan yang lain nah ini kasus ini saya anggap penting karena kan karena saya sudah menyampaikan kepada tim dari KORI terutama agar jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu melakukan tindakan sesuai SOP bila tersangka terutama para bandar-bandar termasuk warga negara asing jaringan termasuk jaringan teror jaringan narkotik internasional akan merusak bangsa kita kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan SOP kalau sangat membahayakan jangan segan-segan bila perlu kita melakukan tindakan yang maksimal ini ini pesan yang saya sampaikan jadi kepada seluruh jajaran narkotik kepolisian narkotik di Indonesia para dirna koba saya sudah peringatkan ingatkan mereka jangan ragu-ragu dan segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai dengan SOP bila keadaan membahayakan petugas atau masyarakat terima kasih